Intro Ditetapkannya Yuda Arvandi sebagai tersangka kasus pembunuhan anak artis Tiasmara, Raden Ardante pada hari Jumat lalu, mengungkap teka-teki penyebab kematian anak berusia 6 tahun itu. Yuda Arvandi yang tak lain adalah pacar dari ibu korban, terlihat dalam rekaman CCTV berupaya menenggelamkan dante sebanyak 12 kali. Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombeswira Satriatri Putra, seperti yang kami kutip dari kompas.com, tersangka mengaku berenang di air selama 2,5 jam dan diduga menyelamkan korban untuk bertujuan latihan pernafasan. Adanya keterlibatan pihak ketiga dalam kasus kematian anak, menurut kriminolog Adrianus Meliala, hal tersebut bisa disebabkan sang anak dianggap sebagai aral atau penghalang. Kita bicara mengenai orang ketiga yang mungkin mengganggu hubungan. Jadi saya, ya ini saya bayangkan bahwa kemungkinan anak ini dianggap sebagai mengganggu atau aral atau kendala yang bakal menyulitkan hubungan antara si pelaku dengan ibunya. Begitu ya, apakah aral dalam konteks finansial atau aral dalam bentuk bahwa anak ini menolak kehadiran si pria ini atau aral dalam rangka waris misalnya, aral dalam rangka asuransi. Gak tahu ya, tapi yang jelas bahwa tentu anak ini dianggap sebagai satu liability, satu beban. Makanya kemudian perlu disinggirkan. Kasus kematian Dante yang awalnya hanyalah kasus anak tenggelam, kini berubah menjadi pembunuhan berencana. Usai bukti rekaman CCTV kolam renang, menjadi alat bukti yang terkonfirmasi bukan edita. Tim Liputan, Kompas TV Selalu untuk membahas apa sebenarnya motif pembunuhan dari keterlibatan orang dekat sebagai pelaku pembunuhan anak, kami sudah terhubung dengan ahli pidana Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting, dan pakar mikro ekspresi Handoko Gani. Selamat petang, Prof. Jamin. Selamat petang, Mas Baim. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Pak Andoko. Prof. Jamin, awalnya kasus anak tenggelam, tapi menjadi kasus pembunuhan berencana. Ada CCTV yang dijadikan alat bukti, tapi bagaimana untuk bisa mengungkap, membukti kata bukti yang lebih kuat soal kasus pembunuhan berencana. Apa lagi kira-kira untuk Anda, Prof? Ya, jadi kalau kasusnya itu masuk dalam konteks pembunuhan 338 atau pembunuhan berencana atau karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia di 359, maka harus dicari terlebih dahulu bukti-bukti apa sebagai pendukung untuk mengarah kepada siapa yang melakukan tindak pidana. In case dalam kasus ini adalah pertama sekali ditemukannya adalah korban. Ada orang mati, yaitu anak, di mana anak itu meninggalnya dia, terakhir kali orang yang paling mendekati kematiannya itu adalah yang menjadi tersangka saat ini di mana tempatnya di kolam. Nah, dengan hubungan kausalitas antara kematian anak itu dan keberadaan orang itu dihubungkan, maka dia dapatlah suatu alat bukti lain, yaitu scientific electronic yang bisa dijadikan evidence di mana ditemukan ada pergerakan-pergerakan tentu-tentu yang dicurigai perbuatan itu mengakibatkan matinya anak tersebut. Nah, nanti akan lihat lagi apakah motif kematian anak itu apa dasarnya? Apakah karena ada pertengkaran sebelumnya di antara para pelaku ini, anak ini, dan juga atau dengan ibunya sendiri begitu ya. atau ada pihak lain yang justru di balik motif ini menginginkan kematian anak tersebut. Jadi, hal-hal inilah yang akan digali oleh penyidik untuk menentukan kalau memang ada pertengkaran, ada orang lain yang menginginkan kematian anak ini, maka itu sudah masuk dalam konteks perencanaan. Nah, kalau seperti perencanaan, maka tidak lagi suatu perbunuhan yang secara dilaksanakan pada waktu itu, 338, tapi masuk ke 340, dan bukan masuk kelalaian mengakibatkan kematian. Nah, jadi harus dicari ini siapa gerangan, apakah ada komunikasi, apakah ada sentimen, apakah ada dendam di antara pembunuh, disangkakan pembunuh ini dengan anaknya, atau dia dengan tias ini, yang menjadi ibunya. Atau dengan pihak lain yang menginginkan, ya bisa saja suruhan orang lain ya, atau saja terjadi seperti itu. Nah, itu juga tandaan yang bisa. Baik, Mas Sandoko, kita memiliki rekaman bagaimana reka adegan terhadap pelaku di TKP. Menurut informasi kami dapatkan informasi 12 kali, korban ditenggelamkan, tapi dalihnya untuk latihan pernafasan. Apa yang Anda tangkap soal dalih pelaku ini, Mas Sandoko? Ya, sebetulnya kan kita mesti mendefinisikan kedua hal tersebut, yaitu menenggelamkan dan melatih pernafasannya. Kalau kita bicara menenggelamkan, artinya ada unsur kesengajaan yang dilandasi kebencian. Kita menenggelamkan sesuatu atau seseorang didasari oleh hal tersebut. Nah, kalau melatih pernafasan, itu tidak ada yang namanya rasa dendam. Nah, artinya setelah kita definisikan ini, kita dengan mudah bisa melakukan pembanding. Artinya ketika seseorang menenggelamkan, seseorang lainnya, tentu ekspresinya, ekspresi body language-nya seperti wajah, kemudian gerakan tangan yang menenggelamkan itu, itu akan kelihatan. Ada unsur pemaksaan, dan kita juga akan melihat misalnya perlawanan dari korban. Nah, sebaliknya kalau kita lihat itu adalah latihan pernafasan, maka kita tidak melihat ekspresi body language, gestur, dan wajah yang marah. Kita juga tidak akan melihat pemaksaan yang sedemikian kerasnya terhadap korban. Nah, mungkin juga, ini mungkin ya, kita juga tidak akan melihat perlawanan. Nah, akan tetapi ini menjadi menarik ketika di dalam sebuah latihan pernafasan yang dimaksud itu, polisi menemukan forensik, secara forensik itu adanya perlawanan yang mungkin terlihat di tangan dari YA misalnya, atau bagian tubuh yang lainnya, artinya adalah si YA harusnya sudah tanggap ya responsif terhadap ketidakmampuan korban untuk melanjutkan latihan. Jadi, di situ ada unsur pemaksaan. Nah, ini kita juga harus memilah. Tadi saya bilang, definisi ini bagaimana dulu nih? Menunggelamkan, berlatih pernafasan, berlatih pernafasan, tapi tidak memperhatikan ketidakberdayaan atau batas limit dari seseorang, nah, ini tiga ini akan menjadi bahan perdebatan nanti. Oke. Prof. Jamin, kalau misalkan tadi soal pemaksaan, adanya kebencian, dengan alat bukti CCTV, apakah itu bisa membuat terang atau memudahkan untuk membuktikan adanya kebencian, adanya pemaksaan soal ini, Prof. Jamin? Ya, jadi bukti dalam untuk membentukkan adanya suatu tidak pidana perencanaan itu bisa juga didambil dari ahli forensik bedah mayat. Dari bedah mayat forensik itu nanti akan ditemukan kapan dia meninggalnya, sebab meninggalnya apa, dan luka-luka yang ada dalam tubuhnya itu akibat murni, karena memang volunteer ya, karena memang dia mati sendiri, karena kelalaian, atau karena ada paksaan tadi, ada kekerasan di tubuh. Nah, sayangnya kita kemarin sudah melihat dan mengetahui adanya dua luka ya, satu gigitan, satu lebam yang diakui katanya oleh ibunya sendiri. Nah, ini harus ditelusuri. Apakah benar itu dari ibunya sendiri yang bilang sudah menjadi mayat, lalu dia lakukan perbuatan meyakinkan kematiannya, atau memang sebelum terjadinya. Saya kira ilmu forensik bisa untuk bisa menentukan apakah dia waktu masih hidup luka itu muncul atau ditemukan adanya terjadinya atau setelah dia meninggal. Nanti kalau ibunya bohong, kemungkinan ibunya juga bisa jadi masalah karena dia memberikan pertahanan. Oke, Mas Handoko, tadi soal ibu korban, sekarang banyak yang menangkap ada kesan pertama menyembunyikan soal kronologi, kemudian bagaimana Anda melihat secara mikro ekspresi, apa yang ditunjukkan oleh ibu korban ketika datang ke kantor polisi, seperti itu Mas Handoko. Bagaimana Anda bacanya? Kalau yang saya perhatikan memang dari sisi ekspresi wajah, ekspresi body language, memang kita kan perlu lihat dulu ya, momen video itu direkam. Nah, kalau kita melihat dari video yang direkam dan beredar tersebut, memang mungkin, ini kan kita bicara tentang ekspektasi masyarakat. Ketika melihat seseorang yang baru kehilangan anak sematawayangnya, harusnya kan dia akan seperti apa, begitu ya. Nah, tapi itu tidak terlihat pada saat video, pada saat kita melihat video tersebut. Nah, itu tapi ini sekali lagi ingin saya jelaskan bahwa hal ini tidak serta-merta boleh diartikan oleh netizen atau pihak-pihak lain sebagai kesalahan atau tidak adanya penyesalan dari ibu. Ya, itu tidak semudah itu kita pihak. Ya, kita juga perlu mengetahui misalnya karakternya latar belakang ini dan itu. Ya, sebelum kita menjudge, menghakimi bahwa si ibu ini tidak ada perasaannya, tidak ada rasa menyesalnya. Atau lebih cinta kepada YA daripada kepada anaknya. Itu tidak semudah itu kita kita simpulkan. Itu harus dibuktikan tentunya dengan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian tapi yang juga menjadi sorotan saat ini belakangan muncul soal video bonding, kedekatan antara korban dan juga pelaku bagaimana yang bisa dibaca dari video ini nanti kita akan bahas usai jeda. Mas Andoko, Prof. Jamin, tetap bersama kami di Kompas Petang. Anda kembali di Kompas Petang kita membahas soal kasus pembunuhan anak artis Tamara Tia Sumara masih bersama kami Pakar Hukum Bidana Prof. Jamin Ginting dan juga Pakar Mikro Ekspresi Handoko Gani. Prof. Jamin, belakangan muncul video kedekatan pelaku dengan korban. Apakah dengan adanya bonding ini video yang ditampilkan ini ada kesan untuk bisa menghindarkan dari kasus pembunuhan berencana karena tak mungkin sosok pelaku ini yang begitu dekat lakukan pembunuhan terhadap korban? Ya, kalau dia mempunyai nian pembunuhan itu justru tadi Prof. Melial sudah katakan apakah ini menjadi penghalang bagi dia untuk berkomunikasi dengan ibunya dan segala macam. Jadi, kalau orang seperti ini karakteristiknya itu biasanya dia sudah ada perencanaan jadi bukan tiba-tiba dia hari ini karena dari beberapa informasi dia juga termasuk orang yang melatih berenangnya gitu ya yang beberapa kali melakukan melatih berenang berarti mungkin saja terjadi dugaan adanya kles atau apapun itu mengakibatkan dia merasa dendam ya gak suka sama siapa tapi anaknya menjadi korban. Bisa saja terjadi seperti ini tanpa diduga spontanitas dilakukan pada satu juga tetapi bisa juga itu sudah diperhitungkan sebelum-sebelumnya jadi saya juga sangat menyayangkan bagi orang-orang yang terlalu hubungan relationship yang begitu bukan keluarga dekat tapi dibiarkan begitu itu agak-agak memiris ya seperti kita lihat tapi begini mas yang saya ingin katakan adalah pertama bukti scientific evidence itu gak pernah bohong itu pasti bisa sangat menentukan apakah dia itu matinya karena diakibatkan memang ada unsur kesengajaan karena sebab duga yang timbul atau karena matinya kapan itu akan bisa membuktikan ini apakah memang direncanakan atau tidak yang pasti polisi harus bisa mengungkapkan motif dibalik dari pembunuhan ini kalau memang ini suatu pembunuhan yang direncanakan oke kalau Anda mas Handoko bagaimana Anda melihat soal video bondi gerakatan antara pelaku dan korban apa yang dibacanya dari video tersebut ini ini di upload oleh kerabat tersangka saya perhatikan mungkin video-video tadi atau image-image tadi itu memang pasti tersebar karena sebuah tujuan ya mungkin salah satunya untuk membela tadi membela tersangka begitu ya nah ini yang nanti akan dilakukan oleh polisi secara beruntutan mungkin dari forensik jenazahnya dulu kemudian polisi juga akan melakukan forensik terhadap apakah ada tanda-tanda perlawanan baru nanti mungkin lihat forensik digitalnya gitu kan apakah ada percakapan dan seterusnya kemudian keterangan yang lain dan nanti baru ke arah CCTV-nya di CCTV-nya itu apakah tadi ada ekspresi body language yang menunjukkan dendam marah begitu ya ada gak tanda perlawanan dari si anak nah kemudian dari situ nanti akan bisa mematahkan beberapa asumsi-asumsi yang mungkin sedang ada di masyarakat nah salah satunya adalah tadi upaya menghadirkan foto video yang menunjukkan kedekatan antara korban dengan pelaku ya nah disitu nanti kalau hasil forensiknya menyatakan tidak ada misalnya tidak ada unsur dendam nah tinggal nanti di CCTV-nya berarti di CCTV-nya nanti gimana nih nah itu memang nanti saya rasa biar hakim yang akan menentukan bobot dari masing-masing bukti yang dihadirkan oleh JPU ataupun oleh pengacara dari pelaku ya baik Prof Jamin kalau misalkan ini bagaimana polisi menggali untuk membuktikan pembunuhan berencana karena tadi ada alibi yang disampaikan soal latihan pernafasan ada juga video kedekatan antara korban dan pelaku apakah ini termasuk berpengaruh pada proses penyidikan ya proses penyidikan itu justru berangkat dari hubungan kedekatan itu jadi hubungan kedekatan itu berangkat dari sana diduga ada percakapan lalu nanti dilihat hasil dari keterangan dari ibunya terkait dengan kematian orang tersebut karena apa lalu hasil forensiknya jadi saksi kalau dalam konteks pidana itu yang paling penting ada saksi yang kedua yaitu ini alat bukti yang bisa dijadikan sebagai forensik evidence ataupun digital evidence nah ini bukti pendukung begitu nah nanti kalau dianggap sebagai suatu kelalaian karena gak bisa ngajarin itu bisa dibuktikan dari rentetan kejadian seperti itu kalau matinya karena ada perlawanan berarti bukan karena kelalaian atau karena sudah ada perencanaan sebelumnya dia pernah berantam lalu menyebutkan akan membunuh anaknya atau akan mengancam anaknya nah itu menjadi dasar jadi itu yang disebut sebagai evidence dimana evidence itu saling connecting yang disebut sebagai circumstances evidence tadi yang saling terkait yang perlu saya sarankan kepada masyarakat jangan terlalu percaya kepada orang terdekat yang bukan family karena silent killer itu silent killer itu justru orang yang terdekat jadi hati-hatilah menghadapi seperti itu baik mas Ando bagaimana anda melihat seorang ibu yang mempercayakan anaknya bersama dengan orang lain orang terdekat seperti apa soal kedekatan pelaku dengan korban ini yang anda lihat sampai orang tuanya percaya ini bukan kali pertama beberapa kali seperti itu dititipkan ini menarik ya di satu sisi statusnya kan bercerai saya gak tahu hak asuhnya terhadap diberikan kepada ibu ini atau ayahnya yang menarik memang ketika hak asuh diberikan oleh kepada misalnya ibunya ibunya kemudian menunjuk orang lain harusnya disana kan ada kesepakatan juga apalagi kalau hak asuhnya itu setengah-setengah berdasarkan pengadilan kalau hak asuhnya penuh itu pun masih harus diomongin dengan misalnya ayah kandungnya saya mendengar juga ini atau membaca dari artikel bahwa ayah kandungnya tidak tahu bahwa anaknya ini sering dititip kepada pelaku nah ini sudah salah satu catatan kemudian kedua menurut ayahnya anaknya ini belum bisa berenang dan itu sebenarnya kan diyakinkan bahwa latihan penafasan pasti hanya dilakukan oleh orang yang belum bisa berenang dengan mahir nah jadi disana saya melihat unsur ibunya ini pun kalau bisa saya katakan memang mempunyai kontribusi pertanggung jawaban tertentu gitu ya nanti biarlah polisi dan mungkin jaksa atau hakim yang menentukan karena kita mempercayakan pada seseorang apalagi orang itu statusnya adalah pacar atau apa gitu ya terhadap anak kita tentunya kita tidak bisa serta-merta melepaskan unsur tanggung jawab kita karena ketika kita memberikan kepercayaan disitu kita sudah menyerahkan tanggung jawab kepada orang tersebut juga oke yang kita tunggu yang kita tunggu bagaimana polisi bisa mengungkap motifnya itu yang publik juga ingin tahu tapi terima kasih Prof. Jamin Ginting pakar hukum pidana dari UPH dan juga Mas Ando Kugani pakar mikro ekspresi telah menyampaikan pandangannya dalam Kompas Petang hari ini amin